Najwa Sihab Skakmat Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami Putri alias Fuji. Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fuji Anti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, Jangan Ya Dek Ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir Putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Faruk dan Anovial Asmid itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, Jangan Ya Dek Ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya di unggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Selain itu, selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji berada di kendari beberapa hari yang lalu untuk menjadi bintang tamu acara lari santai. Usai menjalani agenda lari santai tersebut, Fuji bersama rombongan berkunjung ke objek wisata di kendari bernama Pantai Toronipa. Saat berada di pantai berpasir putih ini, Fuji sempat memborong dagangan ibu-ibu yang berkeliling menjual sate kerang dan makanan semacam lamang. Momen ini dapat dilihat melalui vlog berjudul, Antusias Warga Kendari Luar Biasa. Terima kasih kendari Yang tayang di kanal Youtube Fuji Ini apa bu? Tanya Fuji dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024. Sate kerang, kata penjual. Adik Fadli Faisal itu kemudian bertanya harga makanan yang dijual oleh ibu-ibu pedagang keliling di Pantai Toronipa tersebut. Boleh, bu? Berapaan ini? Tanya Fuji. 4 RP 5000, kata pedangan. Mau borong berapa ya? Ujar Fuji bingung. Ia lantas membeli beberapa tusuk sate dan lamang. Di hadapan penjual tersebut, Fuji juga langsung mencoba dan belak-belakan memuji rasa makanan tersebut. Kayak lamangnya mama, lamang tapai padang, ucap Fuji. Enak, imbuhnya saat memakan lamang yang dijual ibu-ibu di Pantai Toronipa. Momen Fuji. Tepankah